Guna memulihkan kembali kawasan Bandung Utara di wilayah Bandung Timur, Komunitas Walagri bersama pelajar SMA Negeri 24 Bandung melaksanakan penanaman pohon di sejumlah lokasi di kawasan Bandung Timur. Penanaman pohon itu digagas sebagai bentuk kepedulian lingkungan hutan yang kerap menjadi penyebab terjadinya bencana, terutama bencana wongsor dan banjir yang baru-baru ini melanda kawasan Bandung Timur. Pemirsa, untuk mengantisipasi kembali terjadi bencana banjir di kawasan kota Bandung, Walagri bersama SMA Negeri 24 Bandung melakukan aksi penanaman pohon penyelamatan kawasan Bandung Utara dan Bandung Timur di pasir wangi ujung berung kota Bandung. Aksi ini merupakan bentuk reaksi kepedulian terhadap korban banjir yang terjadi di daerah Bandung dan juga dalam rangka mengedukasi para siswa untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Komunitas Peduli Lingkungan Walagri bersama puluhan siswa sekolah menengah atas Negeri 24 Bandung melakukan penanaman pohon di sejumlah lokasi di wilayah Bandung Timur dengan tema aksi ngarwat mandalamanglayang, ngarik sabwana nyungcung ujung berung, minggu siang. Kegiatan penanaman pohon pun dimulai dari halaman sekolah SMA Negeri 24 Bandung dan diakhiri secara simbolis di kawasan pasir wangi ujung berung kota Bandung. Pendiri sekaligus pembina komunitas Walagri, Sutrisna menegaskan kegiatan penanaman pohon ini merupakan program komunitas Walagri sebagai salah satu komunitas peduli lingkungan. Kegiatan penanaman pohon juga sebagai bentuk reaksi kepedulian terhadap wilayah KBU di kawasan Bandung Timur yang kerap menjadi penyebab bencana seperti longsor dan banjir yang baru-baru ini melanda kawasan Bandung Timur. Setiap tahun, terutama musim hujan, kita punya kewajiban untuk menanam pohon di internal komunitas Walagri. Kemudian kita mengajak pada masyarakat sekitar atau komunitas-komunitas lain, serta tadi bersama-sama dengan pemerintah. Dan yang kali ini barangkali ini salah satu kegiatan yang kita ingin melibatkan generasi-generasi muda. Alhamdulillah saya kira respon positif dari SMA24 yang sekarang ini anak-anak dari Pramuka dan SMA24 ini betul-betul suka. Kegiatan penanaman pohon ini pun mendapat apresiasi pemerintah kewilayahan kecamatan Ujung Berung. Pihaknya akan terus mensupport seperti ini sehingga nantinya di kawasan utara di Bandung Timur kembali hijau dan asri. Berangkat dari kepedulian ya, keprihatinan kita pada saat kemarin ada kejadian bencana. Jadi pemerintah di sini berserta seluruh komponen masyarakat dan khususnya pada komunitas dan sekolah SMA24 penduli dengan lingkungannya. Salah satunya adalah dengan kegiatan gerakan menanam pohon. Sementara itu, para siswa SMA Negeri 24 Bandung mengaku cukup senang dapat dilibatkan dalam kegiatan peduli lingkungan seperti ini. Terlebih pada musibah banjir kemarin, dua orang pelajar SMA Negeri 24 menjadi korban. Sangat senang ya, itu tuh. Karena kegiatan ini salah satu bentuk kepedulian kami terhadap kejadian kemarin. Karena kejadian kemarin merugut nyawa dari antarakan kami. Diharapkan dengan kegiatan penanaman pohon peduli lingkungan ini dapat memulihkan kembali kondisi hutan di kawasan Bandung Timur. Selain itu, peranan pelajar dalam aksi peduli lingkungan pun dapat memberikan edukasi akan pentingnya penghijauan kawasan hutan di tengah pesatnya kemajuan pembangunan. Osi Devani, Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!